Selamat pagi yang terhormat, Bapak Vitriono Ayustan Ningwarno, STPMSI, dan Ibu Dewi Marfu'ah Kurniawati, SGZM Gizi, selaku dosen pengampu mata kuliah Internet of Things. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu. Kami akan mempresentasikan mengenai konferensi NVIDIA yang telah kami hadiri. Konferensi ini berjudul Aid atau Artificial Intelligence Deployment Engine, A New Operating System for the Hospital. Berikut merupakan anggota kelompok satu yang terdiri dari Nova Adhiani Putri, Flade Lunata Harudin, Aulia Humaisya, Katarina Aleta Sahara, Fia Anugraheni, Adinda Berliana Putri, Natania Patrisiota Barat, Immanuel Bion Prakoso, dan Eno Anabadevi. Berikut merupakan enam pokok bahasan yang akan kami presentasikan. Bagian pertama latar belakang, bagian kedua komponen kunci, bagian ketiga tantangan, bagian keempat apa yang ingin dicapai, bagian kelima pendekatan usaha, dan bagian keenam tentang aid. Bagian pertama latar belakang. Satu, situasi pemanfaatan AI di bidang kesehatan terutama di Inggris. Sudah terdapat banyak alat kesehatan di rumah sakit yang menggabungkan sistem AI di dalamnya. Tidak hanya alat kesehatan, tetapi juga mencakup bidang spesialis di rumah sakit. Contoh umum yang sering ditemukan yaitu di dalam bidang radiologi, ophthalmologi, ataupun dalam suatu bidang yang masih banyak orang belum ketahui, seperti geriatri. Dua, cerita kesuksesan pemanfaatan AI. Kesuksesan pemanfaatan sistem AI pada bidang kesehatan terlihat meningkat dengan sangat cepat, terlihat dari berbagai headline berita yang telah tersebar di berbagai media, di mana menjelaskan bahwa adanya berbagai investasi AI untuk bidang kesehatan yang berasal dari dana pribadi ataupun pemerintah. Tetapi, berita tentang kesuksesan tersebut hanya mencakup detail tentang investasi dan tidak membahas mengenai dampak atau pengaruh nyata bagi pasien dan pengoperasian rumah sakit. Next. Tiga, manfaat AI bagi pasien. Berdasarkan apa yang telah jelaskan oleh berita akhir-akhir ini, di mana proses pengimplementasian AI terhadap tes pemindahan tubuh bernama mamografi masih terlihat kurang jelas. Karena masih terdapat banyak permasalahan, seperti belum mengetahui sejauh mana batas kemampuan AI ini akan bekerja, kemudian belum mengetahui bagaimana cara mengatasi berbagai prasangka buruk akan hasil yang didapatkan seperti adanya kesalahan dalam proses diagnosis dan lain-lain. Next. Bagian selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah komponen kunci. Mengintegasikan AI dalam praktik kerja dokter di rumah sakit membawa dampak positif. Sebagai contoh, peran AI dalam mendeteksi dan mendiagnosis penyakit. AI mampu bekerja selama 24 jam dalam mengamati tanda-tanda vital pasien kritis dan memperingatkan dokter jika faktor risiko tertentu meningkat. Nah, untuk dapat membuat produk AI yang mampu melakukan tugas cerdas seperti di atas, dilakukan penyaringan yang ketat dalam prosesnya, serta menggunakan sumber daya yang mahal dan berharga. Untuk membentuk produk AI yang mutakhir, diperlukan tiga komponen utama yaitu seperti wawasan klinis, data medis, dan algoritma. Next. Data medis yaitu segala data tentang riwayat penyakit, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis, pengobatan serta hasilnya, laporan dokter, hasil pemeriksaan dokter, dan lain-lain. Sedangkan wawasan klinis yang baik, dimiliki oleh staf kesehatan, dokter, dan perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut. Kemudian, algoritma dalam bidang pemergaman, didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Jadi, pada prinsipnya, produk AI adalah gabungan dari tiga komponen tersebut. Next. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya. Tentangan yang dihadapi oleh produk AI, yang pertama adalah penerapan. Penerapan dari semakin banyak model AI menjadi beban yang semakin komples untuk dikelola. Tentangan tersebut disebabkan oleh, yang pertama adalah integrasi poin ke poin. Integrasi poin ke poin menciptakan beban yang cukup berat pada admin dalam mengelola sekitar 100 koneksi protokol yang berbeda-beda. Yang kedua, ada kurang optimalnya infrastruktur on-premise. Infrastruktur on-premise yang kurang dioptimalkan menyebabkan pemberosan sumber daya dan potensi investasi yang kurang. Yang ketiga, ada tata kelola yang kompleks. Tata kelola yang kompleks menciptakan penundaan yang tidak diperlukan dalam proses penerapan. Untuk bagian selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, tantangan yang kedua adalah interoperabilitas. Sebelumnya ada sebuah analogi. Bagaimana jika pada zaman modern ini, satu gawai hanya dapat digunakan untuk satu aplikasi? Kita punya gawai sendiri untuk WhatsApp, gawai yang lain untuk Facebook, dan gawai yang lain untuk Twitter. Sungguh itu merupakan suatu hal yang merepotkan, bukan? Beruntungnya pada zaman modern ini, kita memiliki gawai atau satu perangkat yang sudah dapat berhubungan satu dengan yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan kemampuan interoperabilitas. Interoperabilitas adalah kemampuan beberapa hal untuk saling bekerja sama. Interoperabilitas ini merupakan kemampuan sekaligus tantangan umum bagi setiap sektor pengembangan teknologi agar dapat berbagi informasi dengan yang lain. Khusus pada bidang kesehatan, tantangan interoperabilitasnya adalah keberagaman sistem klinis dan data pasien yang harus ditangani. Mungkin beberapa rumah sakit memang sudah melakukan proses standarisasi agar sistem klinisnya sama. Namun, bahkan salah satu rumah sakit di Inggris saja masih memiliki heterogenitas atau keberagaman yang tinggi dalam sistem klinis dan data pasiennya. Kadang, dalam sistem klinis dan data, kadang, data yang sama tentang pasien pun masih memiliki spesialisasi medis yang berbeda. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang penting harus diperhatikan untuk mengatasi tantangan interoperabilitas ini. Di antaranya ada tiga, yaitu sistem, sematik, dan organisasi. Sistem ini berarti bagaimana cara agar semua komponen dalam perangkat AI dapat terintegrasi atau berhubungan satu sama lain melalui suatu perintah atau protokol standar. Sematik, berhubungan dengan bagaimana sebuah sistem atau teknologi seperti AI dapat mendiagnosis dan memberi pengobatan suatu penyakit dengan memperhatikan kondisi atau riwayat pasien. Organisasi, berhubungan dengan kebijakan, keamanan, legalitas suatu teknologi seperti AI. Jadi, penting untuk memastikan bahwa AI merupakan teknologi yang sah, aman, efektif, serta memenuhi semua standar dari rumah sakit. Persetujuan pasar dalam bentuk FDA. Kemudian, persetujuan dari pemerintah tentang beberapa data yang dibutuhkan dan kepercayaan etika penelitian dengan berbagai organisasi lainnya. Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Tantangan yang ketiga, yaitu pembuatan bukti. Pada saat ini, bukti untuk teknologi AI masih kurang karena hanya terdapat beberapa platform teknis yang baik, di mana sebagian besar penelitian medis berasal dari desain teknologi dari beberapa bidang medis AI yang masih belum memuaskan. Sehingga, perlu adanya dukungan untuk produk prapasar. Karena, sebagian besar perusahaan rintisan mikro relatif belum matang. Sehingga, diperlukan adanya dukungan investasi, di mana dukungan ini akan menyatakan bahwa mereka memiliki sistem yang dapat menciptakan keuntungan. Kemudian, yang terakhir, yaitu diperlukan fasilitas penelitian. Penelitian yang difasilitasi dengan baik akan menghasilkan bukti efikasi dan bukti efektivitas dari suatu produk. Sehingga, akan menarik investor dalam pendanaan pengembangan suatu produk. Bagian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian keempat, apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai dalam peningkatan dampak AI adalah biaya penyebaran dengan minimal mungkin dengan cara penciptaan siklus pembelajaran kesehatan. Jadi, ada lima tahap, yaitu penerimaan data. Melakukan identifikasi permasalahan dan pengumpulan-pengumpulan data. Tahap dua adalah menganalisa. Menggunakan bantuan AI, data-data yang didapat dapat membentuk algoritma. Sehingga dapat memberikan wawasan dan data baru dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, ada tahap tiga, yaitu pengimplementasian. Data-data dengan kualitas baik dapat digunakan secara langsung di lapangan dengan sedikit modifikasi akan menurunkan biaya penyebarannya. Tahap empat adalah pengulangan tahap satu, dua, tiga. Tahap lima adalah penyelesaian umpan balik. Pengulangan tahap diberhentikan apabila jaskan data-data yang diambil telah disempurnakan dan menghasilkan biaya penyebaran minimum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bagian kelima adalah pendekatan usaha. Next. Dalam pendekatan dan penyebaran AI, terdapat beberapa poin penting seperti yang pertama adalah melepaskan diri dari silo. Di dalam bisnis, silo mengacu pada sistem divisi bisnis yang berjalan secara independen dan menghindari berbagai informasi. Silo juga dapat disebut juga dengan sistem divisi yang eksklusif atau tertutup. Akan tetapi, agar dapat tercapainya distribusi produk AI yang maksimal, maka rumah sakit perlu melepaskan sistem silo yang sudah ada seperti bagian radiologi, neurologi, dan lainnya. Tujuannya, agar rumah sakit dapat secara terbuka memanfaatkan AI untuk bertukar informasi antar bidang di rumah sakit dengan baik. Sebab, jika masih ada keterkaitan dengan silo, pertukaran informasi antar bidang di rumah sakit menjadi terhambat karena sifat silo yang tertutup. Yang kedua, yaitu penurunan biaya bagi staff dan perangkat pendukung. Dengan penggunaan biaya yang efektif, maka investasi untuk staff dan perangkat pendukung lainnya juga bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, yaitu manajerisasi usaha yang menyeluruh. Menyerapkan model AI dalam skala besar karena untuk memantau perubahan data yang banyak akan lebih efektif dengan alat yang dapat menjangkau seluruh sektor. Dengan begitu, produk dan aplikasi AI akan lebih mudah untuk dipahami dalam memantau diagnosis hasil suatu pasien yang membutuhkan pengobatan di lebih dari satu spesialis. Dan yang terakhir adalah pengembangan berkelanjutan. Perusahaan dapat memperbaiki siklus berkelanjutan sehingga dapat membantu dalam mengelola risiko teknis terhadap AI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah tentang aid. Aid merupakan singkatan dari Artificial Intelligence Deployment Engine. Aid terintegrasi langsung dengan sistem informasi klinis yang ada di rumah sakit yang menggunakan komunikasi standar, protokol, dan format data standar seperti DICOM, FHIR, dan HL7. Aid akan terintegrasi langsung dengan perangkat pencitraan yang ada di rumah sakit seperti mesin ultrasound, mesin X-ray, pemindai CT, dan sejenisnya. Aid App Store merupakan aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan untuk berbagi dan mendistribusikan aplikasi AI. Dan ini dilakukan oleh perusahaan yang memasok produk yang mengaktifkan AI, serta peneliti yang mendistribusikannya. Aid merupakan platform perusahaan yang luas yang mempunyai tampilan manajemen dan penyebaran yang dapat diawasi. Semua algoritma pengguna yang aktif di laman atau perusahaan serta eksekusi individual dari masing-masing model yang digunakan dapat diketahui. Aid dapat membantu dalam mengelola dan mengoptimalkan risiko teknis, risiko klinis, risiko pengaturan dan memberikan dukungan penuh seputar penyebaran AI. Next, perkembangan sistem teknologi di rumah sakit. Pada tahun 1895, ditemukan sinar X-ray dan salah satu hal yang terkenal adalah adanya ronten. Namun, penggunaan X-ray ini belum benar-benar berdampak pada teknologi dunia kesehatan dan kedokteran. Kemudian, pada tahun 1995, salah satu penemuan terbesar adalah DICOM atau Digital Imaging and Communication in Medicine dan perkembangan radiologi serta pencitraan medis yang memiliki dampak yang besar pada hasil pemeriksaan pada pasien. Di tahun 2012, terjadi peralihan ke bidang AI atau kecerdasan buatan dan muncul teknologi yang sangat bermanfaat bagi rumah sakit. Contohnya, untuk diagnosis penuhan tulang anak dengan menilai tulang di tangan mereka. Kemudian, pada tahun 2021, dilakukan standarisasi kemasan aplikasi AI. Platform AI ini benar-benar terfokus pada kebanyakan aplikasi medis dan platform lainnya, yaitu menyediakan lingkungan yang aman untuk aplikasi AI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu kelebihan-kelebihan dari AI. Yang pertama yaitu penyedaran aplikasi AI yang aman. Intervensi dan penyedaran aplikasi AI dikelola melalui hardware yang terpercaya sebab seluruh data pasien tetap terpusat di rumah sakit sehingga keamanannya lebih terjamin. Lalu, X4AID menggunakan central hub untuk hosting dan serasnya. Yang kedua yaitu software dan hardware yang digunakan saling tersinkronisasi dengan baik. Dan yang ketiga yaitu dapat memanajemen resiko klinis yang ada. Produk AI yang terintegrasi dengan AI dapat memberikan resiko klinis yang selanjutnya dapat dianalisis oleh tenaga kesehatan terkait. Lalu, penyaluran feedback di menerja produk untuk developer juga dapat berjalan lebih cepat. Yang keempat yaitu meningkatkan uji coba klinis secara digital. Penyedaran dalam video mode dapat membuat developer bisa menganalisis algoritma tanpa menginterfensi sistem informasi klinis. AI juga memfasilitasi dua modul uji coba yaitu research mode dan QO atau quality assurance mode. AI juga menggunakan sistem keloporan terbesar dan app store-nya dilengkapi dengan dokumentasi terkait. Yang kelima atau yang terakhir yaitu mempermudian proses pemasaran produk. AI memiliki alat pembuatan bukti terpadu dengan beberapa modul. Serta AI juga memiliki izin yang menyeluruh yang diakui oleh Autoritas Pemerintahan Kesehatan Inggris. AI juga mengintreduasikan sistem keloporan persediaan klinis dan serangka bukti yang terstandarisasi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.